Oh ternyata ada gitu yang seperti ini yang mereka punya yaitu akta Nah yang aku gak tau tuh yang akta lahirnya itu sampai dibilangin anak luar nikah gitu Betul-betul terus beberapa temanku tiba-tiba mendekati dan bilang eh gue anak luar nikah Terus abis kayak gitu aku bener-bener tanya sama mereka eh boleh gak gue liat akta lahir Beneran beberapa tuh beneran foto kirim ke aku beneran That's what was freedom like that jadi nama mamanya anak luar nikah Kok bisa sih anak luar nikah orang aku tau ada papanya gitu Dan itu temanku dari TK jadi aku tau aku tau keluarga ini aku tau rumahnya dimana aku tau papa mamanya siapa Terus pulang aku tanya gak sama mamaku Mah kok si itu dibilangin dia anak luar nikah sih kan ada papanya gitu Terus mamaku yang kayak ee Halo ketemu lagi di podcast bukan main kali ini Saya tidak sendiri ada ketemu kedatangan nih dari Ya sudah ada ada sana padahal belum dikenalin loh Oke ini dia kali ini saya tidak sendiri tentu saja balik lagi ada tamu yang sudah hadir jauh-jauh dari Singapur Jalan-jalan dari Singapura Adil bersama kita hari ini yaitu Mbak Grace Tiyoso Yang penulisnya Perkembangan anak luar nikah Jadi hari ini kita akan seru-seruan ya Ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Grace gitu Mbak Grace apa kabar? Baik, baik Beneran ya baik ya, gak grogi kan? Grogi Gak apa-apa Senang aja Ini nyepetin, ini diculik ya Kami menculik Mbak Grace yang lagi Pulang kampung ke Indonesia gitu Kemarin kayaknya lagi muter-muter Surabaya Terus Malang, Jogja, Klaten Sampai ke Jakarta Dan kayaknya sibuk banget ketemuan Sama banyak orang Dan sepertinya kayaknya ini langsung ini aja nih Beberapa ketemunya sama Ada orang yang menjadi Inspirasi dari nunggu-nunggu ini Oke, nanti kita Ini yang lebih lanjut lah Tentang perjalanan Mbak Grace Kemarin ini gitu Tapi tentu hari ini kita akan membahas Seperti dilihat ya Ini bukunya judulnya Perkumpulan Anak Luar Nikah Baru banget keluar bulan Juli ya Eh, Juli awal gak sih? Kalau aku lupa bener ya Bulan Juni Bulan Juni gitu Ini menjadi adalah Salah satu pemenang dari Mizan Writing Bootcamp Ada 10 naskah yang diterbitkan Oleh kelompok Mizan Dan Mbak Grace ini Dengan perkumpulan anak luar nikahnya Menjadi salah satu pemenang Dari 10 naskah tersebut Nah, pengen tanya dulu nih Soal bukunya tentu saja gitu Oh, pertama selamat dulu tentu Ya, makasih Mbak Dita Karena akhirnya sudah Brojol juga ini Anak keberapa nih berarti? Kabel novel anak pertama Oh, novel anak pertama ya Wah, berarti luar biasa nih Berarti anak pertama Terus dari hasil Apa, MUB ya waktu itu Dan apa namanya Bisa jadi pemenang Terus kemudian kami terbitkan Nah, pengen tahu dulu buat Beberapa mungkin disini Yang baru tahu tentang Si buku ini Perkumpulan anak luar nikah Nah, judulnya agak-agak Ini ya Agak-agak Agak gimana gitu Sebenarnya Ceritanya tentang apa sih gitu Kalau misalnya aku pertama kali baca kayak Apakah ini tentang Orang-orang yang lahir Di luar nikah Di luar nikah Tidak diinginkan Tidak diinginkan Tidak Jadi sebenarnya Cerita perkumpulan anak luar nikah ini Menceritakan tentang Dampak dari peraturan pemerintah Di tahun 1960-an Yang menyebabkan ada Satu generasi Anak-anak Dari komunitas Tionghoa Indonesia Yang terakhir Sebagai anak luar nikah Jadi pertama kali Bikin Judul buku ini Itu aku tuh sengaja Kenapa? Karena Yang benar-benar Anak luar nikah Itu sekali baca tuh langsung tau Oh Ini buku ini tentang 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 aku Dan tentang Keluarga ku Dan memang begitu Ini langsung Beberapa Langsung hubungi saya Eh gue juga anak luar nikah Ya bener Ya gitu Jadi Untuk lebih detail Kok bisa kayak begitu Dan Apa efeknya Terus kenapa Itu bisa jadi seperti itu Sejarahnya gimana Bisa baca langsung Paling kita mau buka Tipis-tipis Oh yaudah Nah Tapi kan sebenarnya Kayaknya Ini tuh berawal Dari cerpen ya mbak Jadi Apakah cerpen Yang kemudian dikembangkan Sama mbak Grace Menjadi novel Karena tau nih Wah MWB lagi buka nih Terus ada beberapa Ide novel Yaudah diambil Yang ini aja Atau gimana mbak Jadi pertama kali itu Itu malah Dulunya Di tahun 2020 Saya itu sempat bikin Dua Dua cerpen Kayak gitu Nah salah satunya itu Tentang Perkumpulan Anak luar nikah ini Tapi waktu itu Bentuknya tuh Cuma cerpen aja Nah Tapi terus Habis kayak gitu Ketika saya selesai bikin Saya bilang Ini kayaknya Ide nya tuh Sebenarnya bisa dikembangkan Untuk lebih lanjut Jadi makanya Terus aku jadikan novel Gitu Tapi waktu Waktu ada pengumuman Ada misalnya Writing bootcamp Itu novelnya tuh Udah kayak Udah jalan gitu loh Udah jalan Jadi Begitu aku lihat Wah ini Kayaknya menarik nih Yaudah aku masukin aja Coba masukin gitu Nah ini kan pertama kali Mbak Gris tulis novel Yang diterbitkan Yang diterbitkan betul Jadi sebenarnya Udah ada beberapa tulisan ya Tapi belum Berarti boleh dicek-cek juga Tapi kenapa memutuskan Judul yang ini Yang yaudah di maju Duluan untuk Diterbitkan Sebenarnya Itu waktu itu Aku masukin dua Dua judul Yang pertama itu Dunia Lisbet Lalu yang kedua itu Perkumpulan anak luar nikah Aku tuh gak kepikir Sama sekali Kalau yang masuk itu Yang perkumpulan anak luar nikah Karena awalnya Novel ini Bahkan aku tulis tuh Pake bahasa Inggris Karena aku pikir Ini topiknya sensitif deh Maksudnya tuh kayak Ini ngebahas soal Komunitas Tionghoa Indonesia Terus ada ngebahas Peraturan Peraturan pemerintah Terus juga ada ngebahas Soal kayak Diospora Indonesia Yang lagi rame Karena ada banyak yang Pindah ke warga negaraan Kan itu isu-isu Yang agak sensitif gitu ya Katanya Tadi aku pikir Kayaknya gak ada deh Apa tuh namanya Penerbit Indonesia Yang kayaknya Mau nulis Mau nerbitin isu Seperti ini Karena ya Isunya lumayan Lumayan Ya gitu deh Sensitive gitu Jadi yang tadi Yang pertama kalinya Yang ku harapkan masuk Itu dunia Lisbeth Eh tapi Ada satu Klausal yang aku Tidak memenuhi syarat Yaitu Waktu ikut Misal writing bootcamp Itu Tulisan itu Tidak boleh Diterbitkan Di platform lain Sampai tamat Gitu Jadi waktu itu Dunia Lisbeth gagalnya Di situ Terus Tapi Aku udah sempat Ngobrol sama Mas Yoga tuh Terus aku pikir Tuh gimana ya Tapi kalau gak ikut Juga sayang Karena aku tuh Sebenernya ngejarnya Aku tuh Yang ku kejar itu Adalah 10 itu loh Masterclass Masterclassnya yang ku kejar Karena aku lihat Wih gila Ini keren-keren banget nih Tom Apa Apa namanya Para Pembicaranya tuh Keren-keren sekali Aku tertarik Sama masterclassnya Jadi yaudah Kepikir yaudahlah Masukin aja Brumtem tuh juga Bagaimana-bagaimana Kadang-kadang biasanya gitu ya Kalau misalnya Enggak Kayak semacam Nothing tulus gitu Malah itu yang jadi gitu Mas Yoga yang tau Bahwa dulu saya stress Aku tanya Mas Yoga Mas Ini Aku bisa pakai Nama penuh aja gak Itu baru mau ditanyain Kenapa sih Saking Dulu juga kan Karena kita sepertensakan Kayaknya ketakutan banget nih Mbak Grace Waktu pas Mau keluarin ini Karena kan memang Mungkin buat temen-temen disini Ada sedikit Informasi sedikit Kalau misalnya disini tuh Ada juga yang berhubungan Sama politik ya Di dalamnya gitu Ada urusannya sama buzzer Jadi Kekinian banget gitu Jadi kayak Lalu tuh Mbak Grace bilang Bentar aku bisa mati Bentar aku Bipadu Itu sampai ketakutan kayak gitu Yang mungkin penulis ya Penulis tuh agak over thinking ya Oke Karena Karena kalau kandinya penulis Tidak punya Overly active imagination Agak susah kayaknya Jadi udah itu Itu bagian Overly active imagination Saya yang membuat Saya bisa penulis Tapi Itu juga yang membuat Aku tuh kadang-kadang Jadi agak gimana gitu Karena Ya memang Kalau dibilang Apakah itu khawatir Ya ada khawatir Karena Ini isu yang Seperti yang aku bilang tadi Itu loh Itu isu yang cukup sensitif Aku gak tahu Bagaimana orang akan Merespon Aku gak tahu Bagaimana pabrik Akan merespon ini Dan apakah itu diterima Atau itu malah dianggap Kayak Kok kamu cerita soal Kayak begini-begini Segala macam kayak gitu Dan Apa yang dirasakan Di Marta Oleh I grew up in the Satu periode waktu Dimana Hal-hal seperti ini tuh Kalau kamu Tiongkok gitu ya Kamu Chinese Kamu gak usah deh Ikut-ikutannya Kayak begini-begini gitu Kamu Dagang aja deh Yang aman aja dah Gitu Jadi ketika aku bisa Nulis kayak begini tuh Sebenernya itu ada Ada ketakutan Ada ketakutan Nanti terus kalau begini Nanti kalau ada yang gak suka Gimana gitu Ya terus Ya begitu Makanya aku dulu sempat Sepat ini Tapi so far Ini kan karena udah terbit nih ya Gitu Dan sepertinya Itu Review-nya itu Bagus-bagus banget Gimana nih mbak Ngeliat Membaca review-review Yang Didapet dari Pembaca-pembaca gitu Itu Amazing banget ya 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 maksudnya Puji Tuhan banget Karena aku gak merah Aku 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 waktu nulis itu Ini kan proses nulisnya lama Aku tuh sampai Interview banyak orang Itu sampai sekitar Dua Satu setengah tahun Dua tahun kayak gitu Dan tiap kali aku interview orang Aku tuh selalu bilang sama mereka Ini Sir Mas Mbak Gitu ya Ini Aku tuh rencana mau nulis buku nih Tentang ini nih Tapi Aku gak yakin nih bakal bisa diterbitin Are you okay Gitu Karena maksudnya kan Aku udah ambil waktunya dia Mungkin kan dia berharap Atau Aku juga gak enak Nanti kalau dia tanya-tanya Eh kapan nih bukunya terbit Terus abis kayak gitu Eh gak jadi terbit Gitu kayak gimana gitu Jadi aku tuh selalu kayak preamp dulu aku bilang Tolong ya Ini belum tentu ada yang mau terbitin Gitu Jadi karena aku juga gak nyangka Kalau Pas waktu masuk di Masuk di Misan writing bootcamp Terus ada beberapa pembaca yang aku gak kenal Yang baca gue Eh bagus banget Itu aku kayak Beneran bagus ya Gitu kayak Iya ya Ini kayaknya belum pernah ada yang nulis soal ini Dan menurut aku Kalau mau nulis soal Generasi anak-anak luar nikah Itu biasanya di generasi saya Kelahiran 70 Sampai Awal 90 Itu kalau mau nyari Mau nyari bikin penelitian tentang itu Bikin nulis tentang itu Waktunya tuh menurut aku sekarang Karena orangnya masih hidup Gitu ya Dan Papa mamanya Papa mamanya itu berarti angkatan saya Itu angkatan tahun 40 Angkatan tahun 50 Itu semua juga masih hidup Dan bisa diwawancara Jadi menurut aku The time just Just pas aja gitu Jadi sebenarnya memang Ditujukan apakah untuk generasi Yang sekarang ini nih Gitu kan ya Maksudnya yang mungkin Supaya tidak lupa sama sejarah Apakah seperti itu juga Aku gak mikir sejauh ini Soalnya kan nih Ini tuh kayak Ini kan Yang lainnya tuh Historical fiction gitu loh mbak Tapi Gimana ya Aku tuh bener-bener Waktu nulis tuh Aku cuma nulis aja Aku bahkan gak tau Ini tuh bisa Diterbitirin apa Jadi ya I don't have Kayak Very long run Yang idealis Supaya nanti bisa begini Begini Di pertanyaan Misalnya writing bootcamp Yang pas waktu kita daftar Ada pertanyaannya tuh Salah satunya itu Ada yang tanya Kamu goal terbesar Sebagai penulis itu apa Aku tuh melakukan pikirnya Kayak begini Kan mungkin karena Karena aku dulu kan guru Terus aku sekarang tuh di Kalangannya tuh Di akademia lah gitu Itu aku pengen Kalau ada orang yang misalkan Pengen tau Oh kehidupan keluarga Tionghoa Di tahun 80-90 sampai tahun Hari 2000 tuh kayak apa Nah itu aku melihat Agak kurang representasinya Di kalangan Di sastra Indonesia itu Agak kurang gitu loh Jadi makanya aku pikir Oh cita-cita terbesarku tuh Kayak gitu Jadi kalau nulis buku Terus bisa Kalau ada orang mau Penelitian tuh Bisa pakai buku ini Gitu Aku tuh malah gak mikir Kayak buat Wah ini bisa buat Generasi baru Mengerti sejarah ya Kalau bisa begitu juga Ya oke juga sih Gitu Tapi maksudnya That's not my first intention Gitu Oke Nah ini yang menarik juga nih Karena disini tuh Yang aku perhatikan Bukan dari soal itunya aja Gitu cerita tentang Bagaimana sih Ternyata ada satu generasi Karena aku juga baru tau mbak Gitu setelah Baca ini gitu Oh ada ya Gitu Yang sebenernya Di kalangan Chinese Indonesia sendiri Banyak yang gak tau loh Karena itu sesuatu Bukan sesuatu yang kita Obrolin dalam sehari-hari Gitu Bukan Eh liat after nikah lu tuh Ternyata akhir lu dong Kan gak kayak gitu Jadi banyak Banyak juga yang gak tau gitu Tapi pokoknya yang tau ya tau aja Iya Kalo yang gak tau tuh Maksudnya tau tuh pas Jamannya Aku cerita ya sama mbak Grace gitu Waktu pas aku nonton Susi Susanti kan Gitu Apa filmnya Susi gitu Dia dibilangin Kalau misalnya Sampai sekarang itu Pas waktu dia dapet Mendali emas Itu dia Belum Keluarga negaraannya masih SPKRI nya masih bermasalah Oh ternyata ada gitu Yang seperti ini Yang mereka punya Ya itu Akta Nah yang aku gak tau tuh Yang akta lahirnya tuh Sampai dibilangin Anak luar nikah gitu Betul-betul Jadi Oh yaudah Ini buat orang yang Seperti aku gitu Mungkin ya Jadi kayak Wah ini membuka Ini banget gitu lah Kau mata lagi gitu Jadi waktu aku research itu Karena awalnya tuh cerpen Kan udah keluar dulu Terus beberapa temanku Tiba-tiba Mendekati dan bilang Eh gue anak luar nikah Terus habis kayak gitu Aku bener-bener tanya sama mereka Eh boleh gak Gue liat Terakhir Beneran beberapa tuh Beneran foto Kirim ke aku Beneran That's what was Freedom like that Jadi nama mamanya Anak luar nikah Anak luar nikah Dari ibu Siapa gitu Dan kalau gak salah dulu Katanya Ini karena Mbak Grace dulu Pernah ini ya Waktu pas kecil ya Iya betul Betul Jadi Jadi itu Sebenernya kejadian tuh Pertama kali Aku mendengar adik Kayak gitu tuh Kalau gak salah Antara aku kelas 4 Sampai kelas 5 SD Jadi itu temen SD ku Temen SD ku Waktu tuh lagi biasa lah Suruh ngumpulin akte lahir Buat Apa Buat persiapan ujian Atau apalah Lupa gitu Tapi pokoknya kita bawa akte lahir Ke sekolah Terus ya Biasalah anak-anak SD Gitu kan Liat ini Terus ada satu yang Temennya tuh Dia bilang eh si Ini anak luar nikah Kan kita anak SD Kelas 5 Kelas 4 Kelas 5 Gitu kan kayak udah Tau gitu lah Apa itu anak luar nikah Gitu kan Terus Akhirnya rame Semuanya di Semuanya Semuanya Terus pulang Terus pulang Aku tanya lah Sama mamaku Mah kok si itu Dibilangnya dia anak luar nikah Kan ada papanya Gitu Terus mamaku yang kayak Tapi akhirnya Mamaku cuma bilang Oh itu soalnya papanya tuh Masih WNA Gitu Wah Masih WNA Kok bisa sih Masih WNA Nah Tapi di momen itu Aku tuh Kayak jadi Merasa bahwa Wah ini berarti keluarganya Nggak nasionalis Nggak cinta Indonesia Kok bisa sih Lu tinggal di Indo Lu kerja di Indo Dapet Dapet itu Dan kamu tuh masih WNA Gimana sih Gitu Itu tuh Perasaanku sebagai anak-anak Waktu itu seperti itu Terus ternyata Alham the way Aku baru ketemu Gitu Aku kan kuliahnya dulu Sastra Tiongla Di Universitas Kristen Petra Di Surabaya Waktu itulah Aku ketemu sama dosen-dosenku Barulah mereka cerita Jadi kalau di angkatanku Biasanya kalau tanya-tanya Sama yang kayak macam Orang tua Om, tante Tanya itu Mereka tuh cuma berani Kayak gini Oh itu zaman susah Berhenti di situ Nggak ada yang kayak mau Nggak banyak Tidak banyak Kalau di kalangan keluarga ku Tidak banyak yang mau menceritakan Zaman susah tuh kayak apa Tapi aku tahu Ada di beberapa temanku yang lain Yang mereka tuh Di pass down gitu Diceritain Oh zaman susah Soalnya tuh begini Nah keluarga ku tuh Jadi aku nggak tahu sama sekali Aku nggak tahu sama sekali Baru aku masuk ke Sastra Tionghoa Dosen-dosenku cerita Apa yang terjadi di tahun itu Bagaimana waktu itu Orang tuh kalau mengajar Bahasa Mandarin Ya itu mesti ngumpet-ngumpet Lari Sampai loncat pager Karena takut ditangkep Dan segala macam hal itu Aku sampai Hah? Itu beneran kejadian ya? Iya Terus aku jadi mikir Oh Terus aku juga diceritain Betapa sulitnya Untuk ngurus SBKRI Di waktu itu Dan aku tuh jadi Merasa agak-agak Merasa bersalah Sama papanya temanku Yang waktu itu Kupikir Ih si om ini Ternyata ya Kayak begitu Orangnya gitu kan Tapi ternyata Di balik itu tuh Ada perjuangan Yang sangat Nggak mudah Dari keluarga-keluarga Yang masih WNA Untuk mendapat SBKRI itu Tidak mudah Sama sekali Dari situ aku baru Ngerasa kayak Oh oke These things are more complicated Daripada yang Kupikir dulu gitu Nah sempat kepikiran Nggak waktu pas mau Nulis ini Itu akan membuka Luka lama Bagi generasi itu Ini baru kemarin nih Baru kemarin Salah satu temanku Whatsapp yang Aku share di Instagram Dia bilang bahwa Thank you for Thank you for your book It open the old wounds But it also help heal them Itu Aku tahu Kalau buku ini Bukan buku yang akan Sangat mudah dibaca Karena itu Aku tuh berusaha Untuk bikin gayanya Itu sepok mungkin Gitu Se easy to read mungkin Supaya Orang tuh bisa mencerna Dengan Paling nggak tuh Mereka tidak perlu Terlalu mengalami kesulitan Untuk mencerna bahasanya Supaya mereka bisa Nangkep yang The second layer Yang lebih Yang lebih ini gitu Ya itu tadi Karena Ketakutanku di awal Untuk tidak menggunakan Nama asli Karena sebenarnya Aku agak khawatir Kalau itu akan dianggap Membuka luka lama Lalu akan ada orang-orang Yang bilang Ngapain sih kamu Kayak begitu Yang udah-udah Biarin aja Tapi menurutku Luka itu perlu dibuka Untuk disembuhkan Bukan untuk dikorek Maksudnya I'm not opening the wounds Just supaya korek-korek Atau menjadikan itu Kayak semacam Oh komoditi Oh kita menjual kesedihan Enggak Sama sekali Enggak Jadi waktu nulis itu Salah satu yang One of the hardest Part yang aku buat Nulis buku itu Justru malah bukan Bagian risetnya Tapi ketika aku menulis Aku tuh berulang kali Tiap kali sebelum nulis Tiap kali Di dalam periode itu Ketika aku masih Menulis di dalam benakku Sama ketika aku mulai menulis Aku tuh selalu berdoa Tuhan tolong This is something bigger than me Aku gak bisa Gitu Tapi Tolong Aku khususnya berdoa Tolong tuh tolong apa Gitu loh Bukan cuma sekedar Tolong selesai gitu Tapi Kalau aku pribadi Aku percaya Apa yang aku rasakan Ketika aku menulis Itu akan sampai Kepada pembaca Aku tidak mau Ada luka batin Ada kemarahan Ada kebencian Yang masih ada Di dalam hatiku Karena kalau aku nulis itu Itu bisa Pembaca itu bisa Bisa merasakan Dan aku gak mau itu Jadi prinsipku adalah Tokohku Itu boleh marah Mereka boleh kecewa Mereka boleh They can fill the whole range of emotion Tapi ketika aku menulis Tentang tokoh itu Aku berusaha untuk Jangan sampai itu adalah Lukaku yang Lukaku yang itu gitu Jadi Sebelum itu tuh Aku selalu berusaha Apa itu namanya Membersihkan dulu yang di dalam Supaya yang keluar itu adalah Bukan perasaan-perasaan Yang akan Membangkitkan Kebencian Gitu loh Bisa kan ya Iya Karena itu berasa sih Sebenernya Jadi bagaimana Penulis itu Memandang karakternya Menuliskan karakternya Itu masing-masing Itu Itu akan berasa mbak Itu memang Kepembaca itu Akan berasa banget gitu Dan Itu aku senang gitu Aku senang banget Mbak Grace Menuliskan ini Dengan gaya Seperti ini pun Gitu Karena Ya Sepertinya memang Tujuannya Mbak Grace Yang itu tadi Tercapai gitu Semoga ya Iya Aku tuh kadang-kadang tuh Ya Ya masih berdekat Maksudnya kayak Karena pasti akan ada Karena pas waktu aku Di Di dalam masa Di dalam masa aku riset Itu kan Aku kan Menemukan fakta-fakta Yang aku dulu gak tau And then I Naifly Dengan-dengan polosnya Aku share Tentang fakta itu Di sosial media aku Dan Itu sudah ada beberapa Yang backlash Waktu itu Padahal Waktu itu baru Di kalangan temenku sendiri Udah bilang Tolong deh Jangan deh Dibahas lagi Yang kayak begitu-begitu Itu kan sudah lewat Gitu Ya Tapi Ya Aku Membahas ini Bukan supaya Itu tuh bisa jadi Wah dikorek-korek lagi Apa jadi Kebencian Enggak Justru supaya Aku melihat Aku berharap Dengan ini Itu bisa jadi ada Percakapan yang Lebih jujur Di antara satu sama lain Sehingga itu bisa membuat Indonesia yang lebih Baik Indonesia yang lebih terbuka Gitu Indonesia yang lebih saling mengerti Oh Ternyata ini yang dialami Oleh mereka Tapi dari kitanya sendiri Juga Oh ini loh Ketika itu diakui Bahwa oh iya Selama ini Ternyata sebenarnya Kayak begini nih Tapi sekarang apa Gitu loh Itunya tuh bisa lebih jelas Karena Udah lebih banyak orang-orang Yang selesai dengan Ruka itu Oke Nah balik lagi Ini kan juga ceritanya Dari ini ya Apa maksudnya Kayaknya relate sama Mbak Grace Maksudnya dia kan Tokohnya itu Seorang diaspora Tinggal di Singapura Mbak Grace juga Gitu loh Terus Suaminya juga Associate Professor Mbak Grace Jadi kan orang bertanya-tanya Apakah ada bagian dari Hidup Mbak Grace Juga dituliskan disini Walaupun tadi mungkin Dibilang Tidak Ya Well Ya itu Kadang-kadang ya Itu yang menyeramkan ya Jadi banyak cerita saya Itu sebenarnya fiksi Aku tuh cuma mengarang-ngarang sendiri Ya terus tiba-tiba ada kejadian Kayak Ya wah Suaminya kayak gitu Oke Gitu Kayak Ya It becomes like Too real gitu Sampai Aku sendiri pernah Pernah ngomong sama sahabatku Gue tuh beneran fiksi loh Kenapa gak ada itu Tapi kalau dibilang Apakah ada bagian-bagian yang itu Ya Tentu saja ada Karena Maksudnya kenapa aku milih Settingannya di Di Singapura Karena Ini kan buku yang akhir Dari kegelisahanku Terhadap banyak Banyak Terhadap banyak Apa namanya Terhadap banyak isu gitu Dan itu tentu saja Lebih gampang Kalau kita tuh ambil Dari yang Dekat dengan kita Gitu Supaya Pertamanya dari situ Aku tuh sebenarnya Cita-cita tuh pengen Kalau bisa ya Kalau bisa gitu ya Aku tuh menulis Dengan tokoh Tionghoa itu Tapi yang dari berbagai daerah Jadi ini kan Cina Karten udah Terus Jakarta tuh udah sering Terus Terus nanti Kalau bisa di buku-buku berikutnya Aku mau ngambil yang Chinese Surabaya Chinese Malang Tapi itu semua tuh masih di Jawa gitu loh Kalau bisa tuh pengen yang di Yang di Kayak misalkan Yang di Kalimantan Yang di Sumatera Yang di Papua Aku tuh punya teman itu Orang Chinese yang tinggal di Papua Itu menurut aku menarik Karena pasti itu Karena ya namanya Komunitas Tionghoa di Indonesia Itu kan sudah Tinggal tuh selama ratusan tahun Sudah beberapa generasi Itu di tiap tempat itu Mereka tuh udah ada Percampuran budaya gitu Jadi sebenarnya antara Tionghoa yang di Semarang Sama yang di Jakarta Itu beda Surabaya sama Malang Itu juga beda Padahal kan dekat Secara Secara geografis dekat Tapi sebenarnya itu Ada perbedaan culture Dan aku pengen Kalau bisa tuh Angkat itu Tapi yang ini Memangnya paling gampang Nggak orang ini Ditulis pas waktu pandemi How can I go Gak bisa Agak susah Gitu loh buat jalan-jalan Jadi aku tulis yang aku tau aja Oke Nah Terus juga gini Si tokoh utamanya Ini Marta ini kan Dia itu Ada masalahnya Karena Memasukkan Iya Memasukkan dokumen Dokumennya gitu Sedangkan Dia itu Backgroundnya kan disini Komputer ceritanya Jadi apakah Emang ada Ini yang tertentu juga nih Sengaja gitu Ada kesengajaan Dari Mbak Grace Menuliskannya Si backgroundnya Si Marta tuh Dia kan Komputer Tapi ternyata kok Dia luput gitu kan Atau juga Mau mengedukasi Soal digital security Atau segala macem Jadi kayak semacam Ironis kan gitu Iya Ada Ada yang bagian Situ nya juga Memang gitu loh Bahwa Kadang-kadang tuh Orang tuh Kalau mikirnya Oh Dia Belajarnya IT Tapi Marta itu Waktu dia pertama kali Belajar komputer Itu dia tuh Di tahun 2000an Marta itu adalah Generasi saya Yang generasi Dimana mereka itu Punya masa kecil Yang analog Terus abis kayak gitu Masa kemajanya Perahan mereka Masuk ke dalam Digital Digital loh Dan memang Masa-masa itu Saya sempat tanya Sama beberapa Orang temen Yang memang Kuliah di Singapura Di era itu Yang ngambil Komputer Pertanyaan saya Lu dulu diajarin Digital security gak Kayak cuman Mungkin kayak cuman Satu dua Ini aja gitu Karena Dulu pun orang Waktu itu 20 tahun yang lalu Mereka belum Sadar juga Belum Belum banyak Yang aware Bahwa It can be It can be Karena bisa Bisa viral Dan segala macem gitu Atau itu Apa Sengaja juga Pemba Gris Karena kan sekarang gitu Orang-orang Kayak di social media Gampang spill 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 Segala macem Jadi kan itu Jadi berusaha Untuk Kekinian Ngikutin Ya memang Harus ada Itu ini gak sih gitu Saya mikirnya Gak secanggih itu Jadi awalnya itu Tadi itu Sempat terpikir Untuk membuat Perkumpulan Anak luar nikah itu Sebagai model Kayak kumpulan cerpen Kayak seperti Joy lakapnya Dari Yang Emitant Nah Itu kan cerita Satu tokoh Satu cerita Tokoh lain Ceritanya Terus baru Kayak ada Satu benang merah Tapi waktu Aku Mengembangkan ini Aku ngerasa Ini kayaknya Kurang deh Ini kayaknya Lebih baik Dijadikan novel Terus Saya pilih Yang stake-nya Paling tinggi Yang resikonya Paling tinggi Nah yang paling tinggi Itu Si Marta Terus baru Dari situ Kayak Dari situ Terus baru Dipikir Ini kira-kira Gimana ya Gitu Supaya Membuat Ya Suaminya Tadinya Aku juga Sempet mikir Gimana Kalau dia Jurusan lain Sekilai macam Kayak gitu Tapi setelah Aku Pertimbangkan Setelah Wawancara Juga Sama Beberapa Profesor Kayaknya Kalau yang itu Malah ceritanya Tidak jalan Tidak jalan Jadi aku Pilih Ini yang Memang Untuk Menjalankan Cerita Gitu Oke Nah Soalnya Juga gini Ada satu Hal Ini dari tadi Kayaknya kita Urusannya Berat-berat Terus Ya Padahal Sebenarnya Ntar Orang kesana Mikir Ya ampun Novel Apa Ini Berat banget Enggak Enggak Justru Aku seneng Ya Disini Romance Juga Banyak Walaupun Enggak Yang romance Gimana Aku Tuh Enggak Suka Romance Gitu Oh iya Sama Justru Maksudnya Disini Pas Gitu Jadi Buat Yang merasa Ini Enggak Mau deh Baca Ini Berat Urusannya Enggak Tenang Aja Tenang I guarantee Tapi Apa Maksudnya Itu Mbak Grace Gak suka Tapi Akhirnya bisa Menuliskan Itu gimana Saya itu Enggak Terus Suka Romance Aduh Kamu Penulis Wepad Kok Kamu Enggak Suka Romance Gimana Tapi Kalau ini Martha Maroni Itu Menurutku Pasangannya Enak Jadi Tidak Hitam Putih Mereka Itu Sama Sama Ya Apa Ya Tumbuh Gitu Jadi Aku Berasa Aku Tumbuh Bersama Mereka Berdua Gitu C Ini Oke Pembahasan Buku ini Sama Sekali Tidak Berat Karena Kalau Kata Stephen King Kita Harus Punya Ideal Reader Yang Kita Pengen Buku Ini Ditujukan Sebenernya Buat Siapa Itu Sebenernya Buku Ini Kutujukan Buat Koko Cici Di SMK Yang Jaga Toko Jadi Makanya Aku Sengaja Membuat Kalimatnya Kalau Bisa Yang Sederhana Gitu Yang Ribet Rumit Rumit Terus Romance Itu Aku Susah Banget Untuk Sebenernya Kalau Menurutku Romance Itu Kayak Aku Gak Banyak Adegan Ciuman Gitu Aku Gak Bisa Nulis Kayak Gitu Yang Maksudnya Yang Bisa Membuat Pembaca Itu Merasa Butterfly Jadi Ya Gimana Jadi Menurutku Kalau Nulis Romance Itu Karena Ya Bagus Kalau Ada Yang Suka Dengan Romance Aku Juga Agak Surprise Karena Banyak Yang Bilang Oh Romance Ironi Sama Warta So Cute Oke Berarti Aku Bisa Juga Kayak Gitu Ya Yang Gak Terlalu Berbunga Bunga Gitu Padahal Pas Waktu Aku Awalnya Ini Kayaknya Tebel Aku Sempat Usul Sama Mbak Yuli Sang Editor Buat Buku Ini Kalau Kalimat Yang Smooth Itu Percayalah Karena Mbak Yuli Yang Sudah Melakukan Tugas Dengan Sangat Baik Gitu Itu Mbak Kalau Ketebelan Bagian Marta Sama Aku Potong Aje Gitu Gak Boleh Mbak Gitu Gak Boleh Dipotong Kupikin Kalau Aku Cut Down Aje Gitu Sudah Tapi So far Gimana Puas Dengan Hasilnya Hasil Apa Hasil Semua Terus Dari Pembaca Juga Juga Itu Bukan Hanya Puas Malahan Itu Melebihi Dari Apa Yang Kupikir Karena Tadinya Aku Pikir Cuma Ya Udah Terbit Oke Oke Gitu Mbak Terbesarnya Setelah terbit Pekerjaan Terbesarnya Langsung Gitu Lalu Mereka Beradu Baru Sadar Karena Dunya Kupikir Yes Udah Selesai Gitu Oke Udah Selesai Gitu Ternyata Mbak Gris Oke Masih Udah Selesai Contohnya Kayak Gini Oke Kalau Gitu Ini Bahasannya Seru Banget Tapi Karena Keterbatasan Waktu Jadi Kayaknya Kita Harus Sudahi Disini Kalau Misalnya Teman-teman Penasaran Mudah-mudahan Penasaran Jadi Pengen Langsung Check out Langsung Baca Bukunya Mungkin Aku Tambahin Sesuatu Yang Aku juga Gak Sangka Itu Ada Beberapa Temanku Yang Buku Ini Lucu Tiffany Sampai Aku Sampai Tanya Ini Lucunya Dimana Bukit Kebar Mau Dispil Jadi Sebenernya Aku Berusaha Untuk Membuat Toko-tokonya Yang Agak Lebih Unik Dan Menarik Tapi Sebenernya Kejadian Kayak Roni Suaminya Marta Itu Papa Mamanya Punya Toko Di SMK Dan Waktu Itu Ketika Disuruh Untuk Membuat Bab Pertama Yang Harus Dipotong Untuk Membuat Pembaca Penasaran Bab Itu Yang Kumasukkan Jadi Dipotong Ketika Marta Diantar Oye Roni Ketoko Ketoko Orang Tuhannya Roni Dan Dia Lihat Oh Pantesan Jadi Ya Jadi Ya Karena Menurut Aku Itu Sebenernya Kejadian Banyak Banyak Teman-teman Anaknya Angkatanku Sukses Di luar negeri Jadi Senior Engineering Di Google Jadi Macem-macem Papa Mamanya Buka Toko SMK Tokonya Apa Macem-macem Salah Satunya Ini Pokoknya Silahkan Baca Aja Di dalam Ini Oke Terima kasih Sekali lagi Mbak Grace Sudah hadir Bersama Sini Pokoknya Jangan kapok Kalau misalnya Nanti diajak Kajakin lagi Siapa tahu Kami akan Nanti ke Singapura Menjemput Mbak Grace Nanti Kok Jangan makan Prata Di tempat Siap Terima kasih Ya teman-teman Bukan main Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan Kita bisa Nanti Bergabung lagi Sama Mbak Grace Dadah Dadah